Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan Tanaman Pangan dan Hortikultura DKPPT PH Tabalong, Fahru Raji, memastikan ketersediaan pangan khususnya beras di Tabalong aman. Ini menyusul adanya kekhawatiran berkurangnya stok beras imbas musim kemarau panjang. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan Tanaman Pangan dan Hortikultura DKPPT PH Tabalong, Fahru Raji, saat ditemui usai pelaksanaan syukuran panen padi IP200 Variatas Mekongga pada Rabu 4 Oktober 2023 di Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai. Fahru Raji menjelaskan meski terjadi kekeringan akibat kemarau panjang, namun masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan pangan di Tabalong. Pasalnya produktivitas padi di Kabupaten Tabalong sejak Januari sampai dengan September 2023 telah mencapai 36.000 ton gabah kering giling. Angka ini menurutnya telah melebihi kebutuhan pangan di Tabalong yang berada di angka 29.000 ton per tahun. Untuk itu ia mengakui optimis ketanaman pangan di Tabalong akan tetap terjaga. Terlebih pada bulan Oktober, pihaknya turut menargetkan gerakan tanam padi di lahan seluas 2.425 hektare. Kalau kita banding dengan kebutuhan Kabupaten Tabalong sekitar 29.000 ton, jadi kita masih surplus. Jadi kami berharap masyarakat bisa masih tetap, masih bisa melihat di kondisi saat ini bahwa kita masih panen, berasnya masih ada, jangan terpancing isu-isu, artinya kita aman saja. Tabalong kondisinya aman berkaitan dengan beras. Faro menambahkan, untuk menunjang peningkatan produktivitas hasil pertanian, pihaknya juga terus melakukan pendampingan serta menyalurkan bantuan sarana produksi pertanian seperti benih padi dan al-sintan. Ghazali Rahman, TV Tabalong melaporkan.